Hardian Wijaya terdakwa kasus pembobolan ATM di sejumlah kota Jambi dituntut 3 tahun kurungan penjara. Dalam dakwaan, Hardian sengaja mengambil uang di ATM hingga 500 juta rupiah untuk bermain berjudi online. Hardian Wijaya terdakwa kasus pembobolan ATM di sejumlah kota Jambi dihadirkan secara virtual untuk mendengarkan putusan dari Majelis Hakim. Sidang putusan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, Hardian Wijaya terdakwa pembobol mesin ATM di sejumlah kota Jambi di Pengadilan Negeri Jambi. Majelis Hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana selama 2 tahun 6 bulan kurungan penjara. Terdakwa Hardian terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan. Terdakwa mengambil uang di mesin ATM mandiri tersebut dengan menggunakan kunci asli berangkas dan mesin ATM. Setidaknya ada 5 mesin ATM yang diambil terdakwa dengan total kerugian mencapai 500 juta rupiah yang uangnya tersebut digunakan terdakwa untuk bermain judi online. Sebelumnya, terdakwa Hardian dituntut oleh jaksa dengan tuntutan kurungan penjara selama 3 tahun. Hardian terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pasal 362 KUHP tentang pencurian subsidiar pasal 374 tentang penggelapan dalam pekerjaan.